Nah perempuan lain karena boleh jadi yang menghina itu lebih baik daripada yang menghina Itu ayatnya jelas, membuli itu tidak boleh Ini sebagian ya, pengalaman saya 23 tahun jadi psikolog Banyak orang stres, trauma, fobia, dendam bertahun-tahun Dari dia kecil sampai dia dewasa, bahkan sampai dia jadi orang tua Dampak dia pernah dibuli Baik dibuli oleh temannya, orang tuanya, sahabatnya, teman sekolahnya, teman lesnya, teman ngajinya, teman olahraga banyak sekali Dampaknya itu luar biasa terhadap jiwa seseorang Nah bagaimana caranya, cara yang, cara pertama nih buat anak-anak kita Kita harus membuat anak-anak kita memiliki jiwa yang kuat Salah satu cara nih kalau di masa anak-anaknya Salah satu cara membuat jiwa kuat ini adalah Anak-anak kita harus banyak diberi apresiasi Dipuji, jangan dikritik Anak-anak jangan dikritik, Bu Karena dia masih anak-anak Loh, loh, ayat pertama apa buat kita, Al-Fatihah, Bu Alhamdulillahirrabbilalamin Apa artinya, Bu Segala puja-puji bagi Allah Tuhan aja selalu dipuji, Bu Minta dipuji Segala puja-puji hanya bagi Allah Apalagi kita manusia Ibu serang buat ibu, Ibu Aduh, Ibu cantik sekali hari ini Masya Allah Ya kan Masya Allah Masya Allah Harum sekali Masya Allah Iya loh Kita senang Apa lagi anak-anak Jadi bangunlah anak-anak kita dengan pujian Apalagi pujian yang didasari dari perilaku mereka Misalnya nih anak-anak kita rajin nih Oh anak-anak hebat sekali Bangunnya pagi sekali hari ini Oh anak-anak hebat sekali Pakaiannya rapi sekali hari ini Emang anak-anak, anak bunda Bagus Keren Hebat Anak-anak yang terbiasa dipuji Yang pujian itu benar-benar Atas apa yang mereka lakukan Jadi anak yang penuh percaya di diri